LBP 2 Jabar, gelar forum grup diskusi tentang dana pendidikan tingkat SDSMP, SMA SMK, dan SLB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wadiah Balan, jumpa lagi dengan saya Benjaya di channel kesayangan Anda, Info Buru Rinyak. Sebelum dilanjut, silakan di subscribe dulu agar Wadiah Balan senang biasa mendapatkan update terbaru dari redaksi kami. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. Wadiah Balan, Info Buru Rinyak, lembaga bantuan pemantau pendidikan LBP 2 Jawa Barat, menggelar forum grup diskusi, membahas boleh atau tidak, dana pendidikan yang ditarik dari masyarakat, guna meningkatkan mutu pendidikan. Acara bertempat di ballroom Grand Preanger, pada selasa 12 Juli 2022. Acara forum grup diskusi tersebut, dipandu oleh moderator Kawakan, yaitu Erwin Permadi, yang selanjutnya diskusi tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Haji Deddy Supandi SSTPMSI. Ketua pelaksana sekaligus Ketua LBP 2 Asep Bukori Kurnia, dalam sambutannya mengatakan, forum grup diskusi ini bertujuan, memastikan regulasi yang berlaku tentang pendanaan pendidikan. Sebab, sampai hari ini, masih ada beberapa hal yang membuat pihak sekolah sangat khawatir. Separatcos mereka beraya membuatkan rencana keadaan kaya-kaya mengikali keharifuan bahwa Sinkuni, biar Rada Rada 해� joins usus mengatikan, mes-mes, menang suratnya, sekolah-sekolah, menghargai perkarir sebakuran, menang-menang yang n gentr cerah hari sumbahan. seperti orang-orang yang campur DSM DSM, KPSD begitu kepada murah-murah akhirnya ceknya benar, ceknya salah tak mudah-mudahan kukunya benar-benar hadir biasa yang diit mana kukunya benar-benar, mana kukunya dilaksanakan tiga hakikat majinya hakikat di Provinsi Jawa Barat imah orang asal lebih lanjut Asep Bukori Kurnia yang akrab di Sapa A Maung itu menambahkan bahwa forum grup diskusi ini dilaksanakan guna memberikan payung hukum, boleh tidaknya sumbangan dari orang tua murid dilaksanakan yang saat ini masih menjadi polemik terkait diperbolehkan berdasarkan masalah selama itu menjadi berdasarkan aturan undang-undang yang terkait tadi tentang PPDB menurut Pak Kadi sukses pendapat Alhamdulillah selama ini saya melihat PPDB 2020 ini berjalan sukses Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Pertama saya ingin menyampaikan tentang data jadi data di Jawa Barat ini jumlah sekolah SMA, SMK, dan SLB yang dibawa kalau orang-orang Dinas Pendidikan itu negeri ada 144 dan kuasa 4.115 jadi kalau ini total negeri dengan suasa memang negeri dengan suasa artinya apa? artinya tidak bisa negeri itu tidak sebuah siswa negeri Selepas diskusi Kepala Distrik Jawa Barat Deddy Supandi ketika ditanya koresponden Infoburinya tentang kesimpulan dalam acara forum grup diskusi tersebut mengatakan semoga diskusi mampu memberikan solusi pelayanan pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat Lebih lanjut Deddy Supandi menambahkan terkait suksesnya PPDB di Jawa Barat berkat kerjasama antar stakeholder membuat kondisi pendidikan Jawa Barat kondusif untuk PPDB tahun ini dibuat sebuah formula untuk warga miskin yang gagal di PPDB masuk sekolah negeri maka bisa daftar ke sekolah swasta yang nantinya akan mendapatkan bantuan keuangan dan setelah PPDB dilaksanakan ternyata masih ada kekosongan di sekolah diantaranya SMKN 10 SMKN 14 di wilayah Kepala Cabang Dinas 7 termasuk di wilayah Kepala Cabang Dinas 6 Kepala Cabang Dinas 9 Lancar-lancar aja Tadi ya yang dikatakan bahwa PPDB dari tahun ke tahun kita evaluasi naiknya angka partisipasi murni masyarakat juga lebih memahami berkaitan dengan beberapa aturan PPDB dan saya juga tadi sampaikan ada beberapa kuota yang belum kita menunggu Adistik menegaskan tak ada lagi pungutan yang dilakukan oleh sekolah negeri namun orang tua siswa bisa berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui komite sekolah kita sedang membuat pergub tentang komite sekolah SMA SMK dan SLB yang memiliki kedudukan di setiap sekolah dan juga berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan kita harus buat regulasi atau peraturan yang itu tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih atas tapi juga bisa menaungi seluruh kebutuhan yang ada di dunia pendidikan untuk peningkatan masyarakat dan mutu pendidikan Distik Jabar pun lanjutnya telah bekerja sama dengan Saber Pungli untuk menyosialisasikan dan melakukan pencegahan pungutan liar di sekolah tak terkecuali saat kegiatan penerimaan peserta didik baru PPDB kita lakukan langkah dengan teman-teman Saber Pungli untuk melakukan sosialisasi ke-13 cabang dinas sebelum PPDB dimulai setiap sekolah sudah memasang banner besar seputar larangan Pungli saat PPDB mengenai dana pendidikan Kadisdik menjelaskan pemerintah telah menggelontorkan dana pendidikan melalui biaya operasional sekolah atau BOS dan bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPD di tempat yang sama di sela acara diskusi tersebut ketua forum aksi guru Indonesia Iwan Hermawan ketika dijumpai koresponden info burinya menyampaikan bahwa pihaknya mendesak gubernur dan Kadisdik untuk segera membuat regulasi boleh atau tidaknya terkait dana pendidikan tersebut yang melarang yang melarang adanya penggutan di SMA di SMK yang ada adalah ucapan lisan dari gubernur bahkan pergub juga pergub 439 tidak ada larangan oleh karena itu kami mendesak bahwa gubernur kralitas membuat regulasi boleh atau tidak yang jelas jangan sampai di bawah jadi bingung begitu jadi buatlah SE atau pergub yang mengatakan boleh atau tidak penggutan di Jawa Barat karena saat ini tidak ada aturan yang mengatur itu itu saya kira yang harus di terakhir ya saya mendesak Kepala Dinas Pendidikan atau gubernur buatkan regulasi tentang perdanaan pendidikan yang isinya membolehkan tidak membolehkan penggutan di lingkungan SMA, SMA, dan SLB di Jawa Barat terima kasih Hadir pada acara tersebut narasumber dari Kadisdik Provinsi Jawa Barat anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar Tim Saber Pungli Kejati Jabar Inspektorat Polda Jabar PGRI Aksi FGI LSM Ormas Para Kepala-Kepala Cabang Dinas serta praktisi pendidikan dan toko inohong lainnya Demikian dari kawasan Langit Bolrum Grand Preanger Kota Bandung Liputan khusus info burinya yang terpercaya dan mendunia melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih